Intro Dilansir dari Tempo.co Harap-harap cemas nasib Partai Islam di Pemilu 2019 Alih-alih berjualan isu agama, PKS memilih dua isu ekonomi sebagai barang dagangan utama mereka untuk memenangi pemilu 2019, yaitu penghapusan pajak sepeda motor dan memperlakukan sim seumur hidup Memang, mereka juga punya janji memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Ulama dan Simbol Agama Tetapi, peneliti LSI Deni Jaya, Ikram Masloman, melihat PKS sengaja memasang isu yang tak berbau agama untuk meraup suara Karena pemilih kita tidak hanya bisa diterigger atau ditarik lewat sentimen agama Tapi, bagaimana partai muslim bisa masuk pada basic need mereka? Di dalamnya ada ekonomi, kata Ikram saat ditemui Tempo di kantornya Jumat 1 Februari 2019 Nasib partai berasas Islam seperti PKS atau yang berbasis masa muslim, yaitu partai, persatuan pembangunan, PAN, PKB di Pemilu 2019 Memang di ujung tanduk Survei LSI Deni Jaya pada Januari 2019 menunjukkan ada tiga partai Islam yang berpotensi tidak lolos Parliamentary threshold sebesar 4% pada 2019, yaitu PAN, PKS, dan P3 Hanya PKB yang dianggap sudah aman Survei tersebut mencatat elektabilitas PKB sebesar 9,3%, PKS 4,6%, P3 4,1%, PAN 1,6% di kalangan pemilih muslim Menurut Ikram, salah satu faktor partai Islam mulai menjual isu di luar agama terjadi karena adanya kegamangan Pada pemilu 1999 ke 2004, partai-partai yang mengeksploitasi isu Islam tidak cukup mendongkrak suara partai Sehingga mereka mulai mengkapitalisasi isu lain seperti ekonomi Terima kasih telah menonton!